Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tutorial cara mengamankan PWM ya seperti yang kita tahu ini adalah seperhentikan PDC dan PWM nya berbentuk modul seperti ini modul PWM nya ini kalau rusak lumayan mahal ya harganya jadi cara saya untuk mengamankan PWM ini agar tidak mudah rusak tidak mudah jebol saya akan nanti teriakan hanya menggunakan satu buah dioda satu ampere ya dengan kode IN4007 dioda satu ampere ini akan kita posisikan nanti di setrom ikan PDC ini agar setrom PDC ini aman dari konsleting ya pertama kita akan coba dulu untuk memastikan bahwa setrom ikan PDC ini masih dalam keadaan normal ini untuk jalur akinya udah saya pasang ya dan juga untuk jalur outputnya sendiri saya berikan boban 500W pada bulan lampu dan kita akan on kan ini udah kita on kan untuk setrom ikan PDC nya nyala dengan normal ya tidak ada kendala nantinya setelah kita pasang dioda satu ampere ini dia tidak akan merubah apa-apa ya hanya saja ketika dia nanti siapa tahu terbalik ya kalau setrom ikan PDC nya ini kita ketahui tidak punya pengaman atau punya pengaman itu dari komponen yang ini jadi kita tidak tahu ya apakah ada pengaman atau tidak seperti itu hanya saja untuk memastikan keamanan PWM kita membutuhkan satu buah dioda satu ampere ini saya akan potong dulu pada bagian ujung dari dioda satu ampere ini agar mempermudah untuk menancapkannya di sirkuit setrom ikan PDC nya ya nah ini setrom apa namanya ini dioda satu ampere nya sudah saya potong kemudian untuk posisinya sendiri teman-teman bisa lihat di setrom ikan PDC ini ini sangat berdekatan sekali antara jalur kipas ya ini jalur kipas aminnya yang menuju ke kipas nah kemudian ini jalur seklar ya yang menuju ke seklar stick seperti ini nah setrom ikan PDC seperti ini disini biasanya dua-duanya ini adalah jalur positif ya namun hanya saja yang hitam ini adalah input kemudian yang merahnya adalah output ya yang hitam ini adalah plus masuk kemudian setelah kita gabungkan ke yang merah ini maka dia akan masuk ke bagian PWM ya seperti itu namun untuk minusnya sendiri pada jalur kipas ini sama dengan minus pada jalur jepit aki ya jepit aki jadi sama saja jalurnya jadi kita bisa mengambil jalur minusnya atau negatifnya pada jalur kipas seperti ini kemudian untuk positifnya kita pasangkan ke jalurnya kita pasangkan ke jalur output stick ya memasangkannya pada jalur output stick seperti ini nah ini udah lumayan kuat ya kita dorong saja biar jepitannya semakin kuat nah seperti ini posisi pemasangannya di positif yang ini masuk ke positif dioda negatif masuk ke negatif bagian kipas bisa seperti ini ya Oke kita akan coba kembali setelah ikan PDC nya setelah kita pasangkan pengaman PM apakah tetap masih bisa hidup ataupun tidak hidup ya ini masih bisa hidup dengan normal hanya saja keadaannya sekarang dia sudah PWM nya sudah punya pengaman sendiri ya jadi dia lebih tahan terhadap terbalik terbalik aki untuk PM nya lebih tahan saya tidak membahas masalah mosfet ya ini untuk PWM jadi PWM nya tahan terbalik aki jadi tidak mudah jebol tidak mudah rusak jadi keamanannya terjamin untuk PM nya sehingga PM nya tidak mudah terbakar dengan teknik atau tutorial video yang saya buatin simpel mudah sekali mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video ini dengan seksama dan bisa menerapkan video ini dengan sempurna di setermikan PDC mereka apa saja yang penting pin nya seperti yang saya ceritakan tadi jalur pin saklar dan jalur pin kipas ya minus kipas dan plus pada bagian saklar seperti itu simpel sekali mudah sekali dan mudah ditiru semoga video tutorial singkat ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf terima kasih telah menonton salam mandala elektro dan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh setiap 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 setiap